Terima kasih. Terima kasih. Beg ini saya akan menyampaikan materi mengenai bandycam. Jadi bandycam itu adalah teknik rekam liar. Ini saya akan coba mengambil dari file saya. Ya, ini sinyalnya. Terlihat di situ ya, bandycam. Belum ya? Bentar. Bandycam. Oh, ini dokumen. Ya. Dokumen. Terus tadi saya simpan di bandycam. Bandycam. Semoga masuk. Tadi sudah saya siapkan sebenarnya. Belum tampil ya. File namenya bandycam. Dan nanti tampilannya sebenarnya dari Bapak. Akan bisa seperti ini. Nanti kalau Bapak rawa. Kalau Bapak rawa terus kita main air. Asik. Asik. Ya, ya. Main air ya. Ya, ya. Boleh, boleh, boleh. Sampai lagi tampilannya seperti ini. Sampai lagi nam layarnya. Terus coba saya buka lagi. Open dan share lagi. Sore-sore. Di dukungan. Sore aja nanti maksudnya mandi. Main air. Kerenang. Sambil main air. Sama mandi. Kan? Untuk kan? Maksudnya mandi juga. Masuk ya bu. Yeay. Belum ini. Karena pepet itu mungkin agak. Sudi itu agak lambat, ye. Tentang. Main air di sini aja bu. Sambil nonton di PN. Masuk ya bu. Masuk ya bu. Banyak. Di sini. Jadi di sini. Bendy Camp sebagai sarana pembelajaran. Dari era COVID-19. Jadi memang Bendy Camp ini ternyata sangat bermanfaat. Sebab tanpa kita bertemu dengan siswa-siswa kita. Siswa itu bisa melihat wajah kita. Mungkin mereka juga kangen sama kita ya. Kita sebagai guru itu kadang kangen sama mereka. Walaupun ada kalah kalau lihat pulangnya juga agak gimana gitu ya. Kalau di kelas. Tapi bersyukur ada Bendy Camp ini. Kita share di mereka atau di siswa-siswa itu. Bukan sekedar PPT. Tapi ada kita yang nampak wajahnya bahkan seakan-akan benar-benar berbicara pada mereka seperti di depan kelas. Bendy Camp adalah program rekam paling ringan untuk undo yang bisa merekam apapun di layar visimu dengan kualitas tinggi. Jadi nanti kita ada di Bendy Camp itu selek area. Sehingga nanti yang akan kita rekam itu terlihat. Maaf tadi ada gangguan teknis penjaga rumah saya menggonggong. Nah dia langkah-langkah di Bendy Camp. Semoga bisa terlihat di sana nanti Bapak Ibu. Di situ kita mengunduh program pemasangan Bendy Camp. Nah mengunduhnya itu kita melalui aplikasi Google Bu. Jadi kita masuk di Google dulu. Kemudian nanti kita mau masuk kata-kata Bendy Camp. Nanti setelah Bendy Camp itu kita download baru kita install di desktop kita. Sehingga nanti akan nampak. Nanti semoga saya bisa menampakkan, bisa menang, bisa mengerti. Kemudian masuk di awalnya ini setelah kita unduh dari Google ini nampaknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kayak ada merah-merah ada lingkaran hitam di sebelahnya ini. Nah penampakannya seperti ini. Nah ini yang awal ini ada link nanti berupa file-file yang sudah kita rekam. PPT yang kita rekam, yang ada kita, nanti kita set yang terakhir terrekam itu dia berada di atas sendiri. Nanti kalau bisa praktek kita akan melihat bersama. Kemudian untuk awalnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya secara umum ini tidak terlalu kita pelajari, tidak masalah. Karena nanti yang paling penting itu tidak usah. Kemudian nanti yang berikutnya adalah video. Videonya nanti ditunjukkan di sini, Bu, ada rekamannya. Nanti ketika klik kita bisa rekam. Kemudian baru setelah itu atur suara dan webcam. Kemudian nanti di sana kita bisa muncul wajah kita di samping sini. Sedangkan sini adalah PPT-nya. Kemudian kalau kita mau wajahnya besar di tengah, nah muncul seperti ini di tengah. Kemudian yang terakhir nanti adalah setelah selesai kita me-slag area rekamannya. Ada poin sini, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah buka folder selesai. Ini adalah rekaman-rekaman yang masuk di dalam folder kita. Nah ini contohnya, tadi saya guru ekonomi akuntansi di SMA. Nah ini saya contoh rekam layar. Saya screenshot misalnya tujuan kooperasi. Ini adalah PPT-nya. Nah ini muncul gambar di sini berbicara kepada para siswa. Ya jadi kita akan banyak berlatih dengan IT. Jangan menyerah walaupun susah. Kalau kita tidak tahu kita tanya. Oke. Sama-sama belajar ya bu. Jadi slide saya ini sudah selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita tidak selesai di sini. Nanti di telegram kita masih bisa share bersama-sama. Terima kasih Bu Ilmi. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih.